Halo yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngebahas seputar wawangian. Kali ini wawangiannya dari brand yang cukup hype di akhir-akhir tahun 2022 dan banyak produknya yang bikin gue kepo sebenernya. Walaupun yang sebelum-sebelumnya udah gue bahas, tapi ini highly requested dan akhirnya gue pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada Sapeye atau Reva yang udah mengirimkan gue produknya yaitu Dolce Cherry dari Mykonos. Oke, selain ini gue juga sudah punya ini nanti sekalian gue unboxing juga kali ya. Paket dari Mykonos yang terbaru dari mereka. Oke, pertama gue pengen ngebahas Dolce Cherry dan yang berikutnya adalah yang nanti bakalan gue unboxing. Oke, buat lo yang penasaran, apa aja yang pengen gue obrolin, bagaimana pendapat gue tentang Dolce Cherry, dilanjut ya. Oke, first of all, sebelum gue memulai review, gue pengen menyampaikan bahwa gue udah tek-tokan sama Reva juga, apapun itu akan gue sampaikan apa adanya pendapat gue terkait dengan Dolce Cherry, Dolce Cherry ini. Dan karena kembali gue syutingnya malem-malem, jadi kalau banyak suara-suara, jangkrik, kodok, dan sebagainya. Anggap aja itu back sound untuk membuat suasananya lebih haunted, atau enggak, lebih nyaman aja. Oke, baiklah. Ini dia packagingnya untuk yang Dolce Cherry. Tampilannya seperti ini untuk print-printannya. Terus di atasnya tuh ada Mykonosnya, dan di belakangnya sama seperti yang produk-produk Mykonos sebelumnya. Penjelasannya seperti ini, gitu ya. Udah ada Proudly Made in Indonesia, ada Bepomnya, dan sebagainya. Terus dibukanya sama banget sama yang sebelumnya, cuman art, apa ya, desainnya aja yang berbeda, dan ini botolnya duduk cantik di dalam. Yang Dolce Cherry yang gue terima ini tidak leak sama sekali. Ini kalau dikeluarin ini sama banget lah, pokoknya sama yang lain-lainnya. Dan dia ditutupnya juga udah ada catok Mykonosnya seperti ini. Dia kombinasinya tuh warnanya gradasi, bawahnya hitam, semakin ke atas, semakin merah, gitu ya. Dan ini dia tampilan depannya. Oke, ini seperti ini. Gue cukup, gue suka kombinasi warnanya, terus ini juga release yang kayaknya untuk end of year, termasuk Christmas release, Christmas edition. Gue nggak tahu ini masih available atau nggak, tapi karena banyak yang request dan menanyakan gue seperti apa, dan bahkan sampai Revaya juga di-requestin katanya. Jadi ya, gue bakalan sampein menurut gue bagaimana. Menurut gue, dari segi tampilan dulu, sebenarnya gue suka komposisi warnanya, dan warnanya tuh sangat gotik, nggak norje gitu ya. Gradasinya tuh cakep, cuman gue berharapnya tutupnya lebih ke merah. I don't know why. Jadi karena bawahnya itu, maksudnya gue, ya karena ini bawahnya hitam, terus ke merah, mungkin ininya ke arah merah. Tapi hitam juga nggak wrong juga, nggak yang aneh bagaimana juga, gitu. Masih masuk lah. Yang punya gue somehow, entah emang dari sananya, apa ya, desainnya, atau ada terkait sama masalah teknis, I don't know, tapi di tulisannya tuh kayak, kayak ada, apa ya, fontnya tuh kayak ada baret-baretnya gitu. Timbulnya tuh nggak mulus, nggak ganggu yang gimana-gimana banget juga buat gue. Masih sesuai lah, masih oke lah. Terus ini dia rapat, dan dalamnya juga one tone yang gold ketemu gold itu, buat gue ini kolaborasi Mykonos yang cukup dipikirkan dengan baik, sesuai dengan tema, sesuai dengan tren. Ya, gue udah share di beberapa story gue di Instagram, bahwa wangi ceri itu lagi naik daun banget, sejak keluaran Tom Ford yang Lost Cherry, terus banyak juga yang bikin ceri-ceri yang lain, yang lebih kayak buzi, ada juga yang ceri yang lebih fresh. Nah, wangi ceri itu lagi naik daun banget, lagi tren banget. Nah, ini mereka ngeluarin kolaborasi dengan wangi ceri, cukup mengisi di pasar lokal yang, wah, cakep ya, gitu. Walaupun dari segi wanginya, nanti bakalan gue obrolin. Oke, gue spray dulu kayaknya di sini aja kali ya, biar kelihatan. Sprayernya pendek, misty, tapi nggak yang langsung, yang tersebar banget, agak lebih terfokus, tapi masih oke, nggak macet-macet, nggak seret-seret, dan dari segi liquid-nya ini masih kayak sebelum-sebelumnya, tapi nggak yang oily banget, gitu loh. Mungkin terbantu dengan sprayernya, I don't know, tapi kayak ada yang beberapa yang gue cobain sebelumnya, Mykonos, ada yang lebih oily lagi, gitu. Terus dari awal, itu udah langsung kecium, wangi ceri. Cerinya yang kayak apa? Bukan ceri yang kalau kita beli di supermarket, wangi ceri yang masih fresh, tapi lebih ke ceri-ceri yang memang sudah ceri olahan. Jadi, ceri yang udah direndem di, udah diinfuse dengan aneka rupa, udah dibikin manisan, udah dikasih liker, gitu ya. Jadi, wanginya itu udah wangi yang udah ceri diperm, gitu loh. Udah diolah lah. Bukan wangi ceri yang fresh. Dan ini sesuai tema menurut gue. Dengan dolce ceri, yang cerinya itu lebih kepada, apa ya, convection? Convection is it? Ke makanan-makanan lah. Lebih ke gourmong wanginya. Cuman, ini wangi gourmong yang gak langsung ngebuat gue ngepin-poin ke arah makanan tertentu. Cuma ke arah lebih kayak ceri-ceri yang udah dimanisan. Ceri-ceri yang udah direndem dengan aneka rupa liker, gitu ya. Dan juga ketemu dengan wangi-wangi yang spicy. Tapi di awal tuh langsung berasa cherry-ish banget. Dark cherry. Dan ini kembali wangi yang seperti ini menurut gue tuh cukup like and dislike. Kenapa? Karena kayak, kayak kalau misalkan lo pesen sundae, es krim sundae gitu ya. Terus ada cherry di atasnya yang merah. Terus ada tangkai ya gitu kan. Ada orang yang suka banget. Gue termasuk yang suka. Tapi ada orang yang kayak, gue gak suka cherry ini. Kasih ke orang lain. Dan gue adalah orang yang mau makannya. Nah, ini wanginya tuh ke arah sana buat gue. Jadi kayak kalau cherry-cherry di Black Forest. Yang biasa di kue-kue yang ditaruh cherry-nya. Nah, itu wangi cherry yang seperti itu tuh keluar disini. Ditambah lagi. Tapi kalau dibilang gue tadi menyebut Black Forest. Ini wanginya tuh bukan ke arah Black Forest yang cokleti banget. Tapi ini lebih ke arah kayak fruitcake. Yang biasa orang makan pada musim-musim Natal, akhir tahun. Christmas yang biasa dijual-jual tuh ada fruitcakes gitu ya. Yang ada kacang-kacangnya. Ada kayak dengan rempah, dengan bumbu kue spekuk. Yang berempah ada cinnamon, ada clove, ada nutmeg. Itu berasa disini. Oke. Di awalnya gak terlalu berasa. Tapi makin lama dengan cherry-nya udah sedikit lebih turun. Itu cherry-nya ketemu dengan wangi spices. Yang menurut gue mungkin gak semua orang Indonesia juga familiar dengan wangi kayak gitu. Tapi ini kehangatan wanginya tuh keluar buat gue. Wanginya buat gue di awal tuh berasa banget cukup linier. Karena berasa cherry dari awal sampai ke heart-nya tuh cherry-cherry-cherry gitu. Cuman ya makin lama si spices-nya lebih keluar. Di hidung gue tuh makin, apa ya. Cherry-nya semakin tone down. Tapi rempahannya itu buat gue, gue sangat bisa menikmati. Dan I don't know why. Jadi keluar nuansa yang cenderung lebih smoky di hidung gue. Nah ini juga yang sempat gue diskusiin sama temen gue. Dan akhirnya kita tuh ngobrolin iya juga ya. Gue merasa ini tuh kayak berada di tengah-tengah. Kalau gue ya kembali benchmark wangi cherry. Itu banyak banget mengarahnya ke Tom Ford Lost Cherry. Buat gue, is it a dupe? Not really. Tapi is it inspired banyak. Ya bisa gue bilang wangi-wangi yang ke arah cherry sangat-sangat terinspirasi oleh Lost Cherry. Tapi wanginya menurut gue gak, apa ya. Dimulai dengan, wah kok Lost Cherry ya. Tapi ternyata arahnya agak berbeda menurut gue. Oke, yang ini spicesnya berasa dan ada kayak smoky-nya di hidung gue. Dan jadi berkesan kayak in between antara kalau kita ngomongin Tom Ford. Kayak Dolce Cherry ini berada di tengah-tengah Lost Cherry dengan Tobacco Vanille. Walaupun Tobacco-nya disini gak ada. Tapi kayak ada wangi clove. Wangi biasa di Rokoroko Indonesia juga suka pakai si cengkeh. Jadi cengkehnya itu cukup berasa. Ngebuat ini ada kesan Tobacco-ish gitu. Jadi arah-arah kembako. Padahal bukan tembakau. Tapi karena Rokok kita banyak pakai cengkeh. Jadi kesannya tuh ke arah ya cengkeh yang biasa kita temuin di Rokoroko Kretek gitu. Dan ada smoky-nya. Buat gue komposisinya tuh justru membuat ini jadi slightly lebih, apa ya, lebih unik jadi buat gue. Cukup unik untuk berada di posisi dibilang buat gue gak dupe sampai bisa gue bilang kayak 80% bahkan 90% dengan Lost Cherry. No. Tapi in between Lost Cherry dengan Tobacco Vanille. Kayak Lost Cherry terus ada part yang dihilangkan dan ketemu dengan wangi Tobacco Vanille. Which is dua-duanya gue suka. Tapi Lost Cherry gue belum punya. Tobacco Vanille one of my favorite dari Tom Ford. So, I like this one. Bahkan dibandingin sama yang Zara punya smoothie cherry, cherry smoothies. Itu gue gak suka. Oke, gue gak masuk. Kalau yang si siapa sih kok gue lupa punya kayu nigaya. Waktu itu gue pernah coba dia punya yang dupe-nya Lost Cherry. Itu gue cukup suka. Nanti mungkin gambarnya bisa gue share sini. Nah, ini tuh ya gitu. Arahnya di depan kayaknya ke arah sana. Tapi ternyata ini lebih deep. Ini lebih spicy gitu. Ada spices-spaces yang kasih nuansa wangi yang berasa kayak minuman-minuman atau makanan-makanan yang memang Christmas-y banget gitu. Memang nuansa Natalnya dapet banget. Buat gue, is it a dupe untuk Lost Cherry? No. Tapi kalau dibilang lu suka wangi cherry, mungkin atau lu pengen kepoin wangi cherry, you can try this one. Nah, ada juga orang-orang yang udah pernah ngediem gue bahwa dia gak cocok karena wanginya karena obat batuk. I'm very sorry buat gue karena obat batuk gue dari zaman dulu tuh wanginya itu cenderung karena jeruk. Entah mengapa mungkin emak gue juga lebih demen aroma jeruk gitu ya. Jadi jarang banget gue dapet obat batuk yang cherry. Entah jeruk atau strawberry atau grape. Grape juga jarang deh. Kayaknya jeruk atau strawberry gitu. Kalau cherry, di hidung gue pastinya gue pernah juga cium tapi gak pleasant gitu. Wanginya tuh cukup meninggalkan wangi yang kurang nyaman. Sementara buat gue, Dolce Cherry ini masih cukup nyaman as a cherry. Walaupun bukan cherry yang berkesan fresh. Jadi cherry-nya memang sudah di-sweetened gitu loh. Udah direndem, jadiin manisan gitu. Bukan pure cherry buah yang kalau dia lagi ranum-ranumnya kayak gue makan cherry waktu di Jepang yang cherry orange. Apalagi cherry hitam yang Amerika yang memang lagi sampai hitam banget. Ada kesegarannya, ada acidity-nya. Sementara kalau ini tuh cenderung yang udah dried fruits gitu. Yang udah di-pickled fruits dengan apa ya kayak udah dibikin manisan lah intinya. So, do I like it? Yes, ini ngasih opsi untuk trend cherry di pasar lokal dengan harga yang jauh-jauh-jauh lebih terjangkau dibandingin. Apa sih namanya kok gue lupa ya yang punk-punk itu? Di kulit gue dibilang stays banget, enggak. Jujur aja untuk staying power ini cukup mengherankan buat gue. Karena dengan ketebalan wanginya, dengan intensitas wanginya dan biasanya performa Mykonos itu cukup eksis gitu ya. Beberapa, walaupun gak semua. Nah, di gue ini cenderung ke moderate gitu. Somehow gue lost track di sekitar 5-6 jam tuh gue lost track. Tapi well, it's not, gak semahal itu juga. Dan gue berharap ya wangi ini bukan yang limited release. Apalagi ini kolaborasi, produk kolaborasi biasanya kan gak permanen gitu ya. Padahal berurut gue ini koleksi yang cukup bisa dinikmati dari zaman ke zaman. Dan di pasar Indonesia belum banyak yang ngeluarin wangi cherry. Oke, so is it a yes or a no for me? This is a yes. A staple yes. Apa ya, bener-bener 100% yes buat gue. Kalaupun memang gak dikirimin oleh Reva gitu ya. Yes, I will buy this as a cherry fragrance dari pasar lokal. Oke, itu aja. Terus ayo kita buka. Ini adalah paket. Yes, walaupun gue tau kayaknya memang dia minta untuk di videoin. Ini paket Mykonos minta di videoin. Tapi kalau sampai kenapa-napah pas lagi di videoin dan di share. Gue gak tau jaminannya atau garansinya masih berlaku atau tidak. Tapi yaudahlah ya. Mari kita buka sama-sama. Ini paketnya. Dan gue belinya ini yang bundle masalahnya. Karena waktu gue mau beli, yang satuannya gak ada. Ini adalah produk terbaru. Mereka sebenarnya punya dua produk terbaru. Tapi you know, gue kan penasaran sama yang hijau. Jadi mereka punya yang biru dan yang hijau. Jadi gue beli yang hijau. Dan kayaknya dikasih bonus deh. Yes. Penasaran aja sih kayak apa gitu. Kita buka. Nah, jadinya gue beli bundle. Gue udah punya yang produk satunya. Yes, this one. Oke. Jadi ini kayaknya bakalan gue jadiin giveaway. Untuk giveaway-nya silahkan cek di Instagram gue nanti. Cara-caranya gimana. Syarat-caratnya gimana. Iya. Ini bakalan gue jadiin giveaway for sure. Karena gue udah punya. Produknya masih banyak lagi yang gue punya. Karena baru juga. Dan ini ada stikernya. Kayaknya stiker yang nanti bakalan gue kasih bareng sama ini. Oke. Terus ini gue beli bundle. Nanti harganya mungkin bisa gue share. Karena waktu itu satuannya gak ada. Tapi sekarang pas gue cek di toko oran officialnya udah ada gitu. Oh, dapet hand sanitizer. Oke. Uh. Dapet hand sanitizer. Mykonos London Pier. With alcohol 70%. Ini 100ml. Oke. Kayak gini kemasan. Menarik ya. Wanginya kayak apa. Ayo kita coba. Tapi kalau ini ntar udah kecium gak ya. Gak apa-apa deh. Tertakutnya nyaru. Uh. Uh. Powdery. Dibilang. Piernya. Piernya tuh. Wangi pier itu buat gue just a green and fresh. Slightly fruity. Tapi gak terlalu apa ya. Gak terlalu berasa banget. Gue bisa pinpoint wangi pier gitu ya. Jadi gue masih lebih bisa mendeteksi wangi apple daripada pier. Tapi kalau ini dibilang ini ada floralnya. Ada powdernya. Dan kalau dibilang ada piernya. Gue percaya aja bahwa this is pier. Oke. Apa ada miripnya sama English pier and fresh ya. Maybe. Maybe. Gue gak yakin sih. Tapi dia namanya London pier. Wanginya cukup enak buat hand sanitizer. This is a nice one. Oke. Mari kita buka ini. Yang gue udah penasaran banget. Yaitu. Maca Latte. Oke. Ini dia. Gue kemarin sempet. Kemarin sempet share di story gue. Bahwa. Pendapat gue tentang yang satu ini kayak apa gitu. Harapan gue kayak apa. Dengan judulnya Maca Sundays gitu kan. Nah. Mereka mengeluarkan yang. Gue. Oke. Turunkan ekspektasi. Oke. Turunkan ekspektasi. Jangan terlalu tinggi. Espektasi gue. Oke. Dengan pertimbangan harga. Dengan sebagainya. Oke. Baiklah. Tapi ini dapet packagingnya cakep sih buat gue. Warnanya buat gue. Ini warnanya agak unik ya. Gitu. Karena buat ukuran Maca. Menurut gue warnanya agak terlalu abu-abu. Ke abu-abu. I'm not sure. Warnanya. Ini karena malam-malam juga mungkin agak susah ngeliatnya ya. Tapi desainnya sih bagus ya. Cakep gitu. Kayak Wimsicle. Kita buka plastiknya. Belakangnya masih sama seperti ini. Kita buka plastiknya. Oke. Entahlah nanti. Apa. Kalau kedapa-kenapa. Yaudahlah ya. Ini dibukanya seperti ini gradasinya. Oh. Hah. Oke. 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 Dudukannya masih sama. Oh dia gak ada ceritanya ya di atas. Sama kayak yang Sapie punya. Yang Dolce Cherry juga gak ada ceritanya. Tapi kalau yang kayak si Caramel Pancake. Gak lupa. Yang gak sama style itu. Kayaknya di atasnya ada ceritanya. Tapi yang ini gak ada. Oke. Ini dia tampilannya botolnya. Hmm. Dari. Dari iklannya. Atau dari story yang gue liat di Mikonosnya. Yang sempet gue share di story gue. Gue gak nyangka kalau botolnya warnanya kayak gini. Gue pikir akan lebih. Ijo. Gitu. Lebih. Ijo. Dan gue gak nyangka kalau transparan. To be honest. Maksudnya. Ini tuh botolnya tuh masih transparan banget. Gue pikir dia akan yang lebih solid. Kayak gini. Capnya. Dan warnanya slightly lebih green. Kalau ini lebih. Koneng. Dan pastel. Warnanya. Tutupnya tuh lebih pastel color gitu. Sementara dan ini justru warna ini tuh kombinasi warna ini justru dan dengan frosty finishnya sangat mengingatkan gue sama minuman bukan maca. Tapi senca. Apa? Green tea. I know green tea di Jepang itu namanya ryokucha. Oke. Ryokucha dalam bahasa Jepang itu adalah teh hijau. Teh hijau tuh macem-macem. Nah salah duanya. Ada yang namanya senca. Ada yang namanya maca. Maca sama senca tuh berbeda. Aduh kalau gue ceritain panjang jadinya. Intinya bisa dari prosesnya juga berbeda. Dan apa ya. Rasanya juga berbeda. Warnanya juga berbeda. Nah yang biasa kita minum dingin atau panas kalau kita ke restoran Jepang dan warna hijau. Yang biasanya hijaunya tuh kalau bagus sencanya tuh warna hijau kayak gini. Itu adalah senca. Sementara kalau maca itu kalau yang bubuk-bubuk atau nanti bisa gue share gambarnya tuh. Memang lebih pahit, lebih intens warna hijaunya. Hijaunya tuh sampai hampir kayak hijau lumut gitu ya. Jadi buat gue ini lebih kembali menunjukkan kayak kombinasi green tea dan jeruk jadinya gitu. Lebih fresh. I don't know. Tapi gue suka sih kok. Ininya finishingnya sebenarnya suka. Dan warnanya juga jadi kayak green apple. Green apple gak sih? Gue coba spraynya disini dulu. Ntar gue spray di tangan gue oke. Belum bisa keluar bong. Ya masih sama lah ya. Yang pendek set 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 gitu ya. Oke baiklah. Ini buat gue. Lucu ya. Lucu sih. Gue bisa menemukan. Kalau ini dibilang latte. Laktoniknya gue dapet. Tapi disini juga gue menemukan something yang fresh. Di hidung gue. Yang menyambangi hidung gue duluan itu adalah wangi yang cukup segar. Yang arahnya kembali ke arah jerukan. Yes ada green tea-nya. Dan lebih laktonik. Lebih milky-nya lebih berasa dibandingin yang disini. Yang di matcha sundaes. Tapi ini green tea-nya buat gue still not matcha enough. Still not matcha enough. Gak dapet sisi bitterness dari matchanya buat gue. Bitter dan aroma matcha yang berasa banget rumputnya itu. Di gue gak berasa. You know. Ini sesuai dengan warnanya jadinya. Jadi kayak kalau lu punya senca yang kualitas bagus. Yang warnanya hijau. Tapi habis itu lu kasih jeruk dan susu. Sebenernya senca gak pernah pakai susu. Sedih aku. Bingung ya. Atau ibaratnya kalau matcha itu kayak matchanya diulikin dengan dikasih air lebih banyak. Terus lu kasih sentuhan floral dan juga jeruk gitu. Aneh sih. You know. Pada saat ini nih kayak ngebuat gue. Ini feeling gue ya. Gue ngerasa kayak pada saat gue berharap judulnya matcha adalah arahnya kemaca. Yang lebih bitter. Yang lebih grassy. Apa ya. Kayak rumputan. Yang lebih. Apa ya. Lengket gitu. Wanginya itu lebih lengket dan lebih pekat gitu ya. Rasasi matcha. Sementara yang muncul adalah senca. Jadi senca itu ya green tea. Bahkan sebagus-bagusnya green tea senca. Ya akan tetap gak sebiter matcha gitu. Jadi buat gue ibaratnya kalau di Indonesia nih orang-orang banyak yang bikin menu salmon mentai. Tapi gak pake mentai. Tapi pakenya tobiko. Nah itu tuh buat gue ini sih arahnya kesana. Jadi kayak ini namanya matcha. Tapi kayak gak pake matcha buat gue gitu. Is it a green tea? Yes it is a green tea. Ini adalah ruyo kuca green tea. Bukan teh coklat. Bukan teh coklat yang kelat. Yang biasa kita teh merah. Teh hitam gitu. No. Ini adalah teh green tea. Teh hijau. Tapi bukan matcha. Gimana dong? Aduh gue gak bisa terlalu jauh sih ekspektasi gue. Tapi. Dibilang enak gak? Enak sih. Enak. Jujur enak. Wanginya cukup enak. Ada kombinasi kayak ada lemonnya dikit. Tapi lemonnya kebawah ke arah gormong. Dengan adanya nuansa laktonik. Eh ini gue belum cek. Not at all ya. Untuk yang si Mykonos matcha latte ini. Tapi is it matcha latte enough? Kalau gue dapet wangi atau minuman ini dijadiin matcha latte. Image gue adalah matcha latte yang banyak banget esnya. Sementara matcha nya sedikit. Airnya banyak. Terus susunya encer. You know. Yang diluted jadinya. Agak encer image ya. Sementara I love my matcha to be bold. To be. Dapet bitternessnya dari si macanya. Dapet manisnya dari susunya gitu ya. Ada sentuhan susu yang kasih dia manis. Dan pastinya dikasih gula sedikit gitu ya. Something yang sweet. Atau bahkan dikasih karamel. Tapi disini gue gak menjum aroma karamel. Tapi justru keluar aroma-aroma yang lebih ke bright somehow. Ya ada something bright. And greennya tuh. Do I like it? Yes I like it. But I don't love it. Kalau dibandingin dua ini. Gue akan jauh lebih memilih ini. For sure. For sure. Walaupun ini warnanya cakep ya. Botol ini cakep warnanya nih. Ini juga tapi gak cekalas cakep. Dari segi warna sih gue banget sih yang ini. Oke. Mungkin karena gue juga spraynya yang matcha latte ini cukup banyak. Ini disini gue justru dia lebih berminyak sih. Dibandingin si dolce cherry. Somehow tuh masih jejak minyaknya tuh keliatan banget di lengan gue. Sementara yang dolce cherry tuh udah bener-bener gak ada gitu. Nih disini tuh. Cuman berasa lebih lembab ya. Tapi ini gak gue sampe gosok-gosok segala macem. Gue biarin aja. Jadi waktunya ada. Tapi ya gak terlalu keliatan banget sih. Sementara yang disini tuh yang keliatan banget tuh. Tapi kalau lo masih pengen dapet aroma matcha latte yang. Kayak gue bilang ya. Ini nanti kalau orang yang review ini gimana ini gimana. Buat gue this is not matcha. Buat gue this is not matcha. Still senca. Buat gue ini masih sama-sama senca. Kayak minuman oca dingin. Yang lo dapetin di ya di toko sushi. Di toko ramen. Or apapun itu masakan-masakan Japanese resto. Yang cukup menarik. Cuman ini lebih berasa lagi gormongnya. Kalau ini lebih berasa freshy, green gitu-gitunya. Jadi ya ada kekecewaan di gue sedikit about this one. Tapi masih oke lah. Gak yang sampai kecewa-kecewa banget. Cuman ya kalau berharap matcha latte banget sih. Enggak sih. Oke dengan tampilan botolnya segala macem. It's not. Lepas dari itu. Menarik ya produk-produknya. Walaupun buat gue still banyak yang gue masih. Ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Dan kembali gue kemakan hype gitu ya. Dengan beli ini ya gue beli ini juga karena kemakan hype. Well I don't know. Nanti mungkin dia mengeluarkan yang lebih. Mungkin matcha latte intense. Atau matcha latte extra gourmand. Atau matcha latte Fenty or something. I don't know. Tapi buat gue I still wish. Bisa nemuin wangi parfum matcha. Bukan hanya di pasar lokal sih. Bahkan dari pasar luar negeri pun. Itu gue buat nemuin wangi teh. Yang bener-bener gue ngerasa macanya tuh enak banget tuh susah. Jangan kan matcha pokoknya wangi-wangi teh. Karena gue suka wangi teh. Untuk dapet wangi teh tuh susah. Salah satunya ya. Bisa berkreasi dengan wangi teh. Yang sampai seperti ini pun. Gue cukup amaze gitu. Cuman untuk dengan judul matcha latte. Ada kekecewaan. Yes tetep ada. Dibandingin Elizabeth Arden Rinti. Menurut gue ini. Lebih berasa gormongnya gitu. Jadi gak terlalu freshy banget. Kalau Elizabeth Arden Green Tea mungkin lebih ke arah sini. Cuman ini slightly lebih bitter. Sedikit. Tapi freshenya ya kayak gitu-gitu deh. Jadi ada lemonnya dan sebagainya dan sebagainya. Arahnya lebih ke fresh. Karena pada saat ngomongin aroma Green Tea. Benchmarknya adalah Elizabeth Arden Green Tea gitu. Somehow it's staple. Sama kayak yang Cherry tadi. Lost Cherry dari Tom Ford. Kalau Green Tea adalah Elizabeth Arden Green Tea. Yang ini yang matcha latte. Sudah lebih jauh lagi. Lebih deep lagi. Lebih bitter lagi. Dan lebih gormong lagi. Tapi buat gue still ini adalah senca. Bukan matcha. Oke. Oke. Bye. Bye. анов despasia This video kemudian Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.